Oke baik, salam malam Hazal Malam Mister Oke Oke Kita disini Mencoba menenangkan sudut ya Sudut dalam Dimensi 3 Disitu tadi ada kita minimal memberikan 3 soal Sebenarnya banyak sekali soal Yang ingin kita utarakan ya Oke, kita ke bangun ruang Start kalkulator, kita buat Buat kubusnya ya Kita buat kubusnya Kita tunggu Grappingnya dibikin 3D Terus kemudian kita Buat toolnya kubus Kita bikin Ada 4 ya Nah Pas inilah kubusnya Sudah dapat ya, jadi misalnya Kita ketahui Kubus A, B, C, D, F, G, H Ini nampak kan ya Wah ini kan Jadi bisa lihat kan Jadi bisa bayangkan Oh ini A seperti ini B, C, D Ya Ya Itu A, B, C, D Nah Nah dari sini Untuk sudut ini ya Misalkan Mr. Ambil Garis Garis ya Segmen garis Misalkan nih Garis B G Ya kan Berapa sudut yang dibentuk Antara garis B, G Dan bidang A, B, C, D Nah Itu sudah Sudah dapat soal pertama ya Jadi Tentukan sudut yang dibentuk oleh Ruas jaris B, G Dan bidang alas A, B, C, D Jadi B, G yang ini Alas A, B, C, D yang itu Jadi kita ketahui Nah Ternyata kalau kita gerakkan Berapa sudutnya ini Nah Nampak kan ya Iya Berapa sudutnya Nah ini Pas nih Itu Dari B, G kan Mr. ya Iya Berarti kan sudutnya yang ini Yang dia Nah ini dia Jadi sudut C, B, G Ya gak Iya Ini sudut ini Berapa sudutnya Besar sudutnya Nah ini Kalau diginiin kan nampak nih Berapa sudutnya C, B, G Itu Empat Empat Sudutnya Besar sudutnya Besar sudutnya Coba kalau Kalau diganti ya Yang B, G nya Mr. Ganti Ntar ini saya Nah Dari dulu Oke Sudut antara Segmen garis B, F Dan bidang A, B, C, D Ya Berapa sudutnya Ini kan sudutnya gini kan Iya gak Iya Nah berarti berapa sudutnya Coba Jadi sudut C, B, F Berapa sudut C, B, F Besar sudutnya Besar sudutnya Berapa nih Bentar Nah begini Berapa sudutnya Dia gak perlu ngitung Tinggal lihat saja Udah tau Empat nih Besar sudutnya Ini kan Pesegi Pesegi itu Sudutnya Berapa besar Sudutnya Sudutnya adalah 90 derajat Oh Paham Mister Soalnya dari C, B, F Iya betul Sudah ngerti ya Jadi Sudut antara Garis B, F Dengan bidang A, B, C, D Sudutnya adalah Ini dia Berarti Siku-siku Iya gak Iya siku-siku Iya siku-siku Jadi Sudutnya Sama dengan 90 derajat Sekarang diganti Ganti sekarang Segmen garisnya Berapa sudut yang Dibentuk Oleh garis B, G Dan bidang A, B, C, D B, G dari bidang A, B, C, D Dan bidang A, B, C, D Nah Untuk mencari sudut itu Adalah Dari garis Kita cari Proyeksi namanya Ya Proyeksi itu adalah Titik Jatuhnya titik Pada Bidang Nah ini kayak G ini Anggaplah bola basket Kalau dijatuhkan itu Jatuhnya dimana? Di titik apa? Jatuhnya di Dari B, G kan mister? Ya G, G ini Kalau dijatuhkan Di C Ya betul Makanya dapat garis B, C Nah sehingga Sudut Yang dimentuk oleh Garis B, G Dan bidang A, B, C, D Ya Maka sama saja Dengan sudut B, G Dan sudut B, C Ngerti? Ngerti-ngerti Jadi Sudutnya berapa? Besarnya? Coba Kalau tadi 90 Kalau segini berapa? Itu Bentar Eh 30 ya mister ya? Hampir Belum Ini 90 dibagi 2 Berapa? 90 Bagi 2 Ya 30 mister 90 Bagi 2 Ayo Hati-hati 45 Ya Itu Oke Ngerti ya? Ini sudut antara Garis dan bidang ya Kalau sudut antara Garis dan garis Sudah gampang nih Misalkan gini ya Sudut antara B, G Dan B, C 45 Sudut antara Sudut antara B, F Sama B, C 90 Kan gitu ya? Iya Sekarang pertanyaannya Sudut antara B, G Dan B, E B, G Dan B, E Nah ini B, G Dan B, E Ini ke sini Nah ini sudutnya yang Pengah-pengah nih Berapa besar sudutnya? Bentar mister Itu soalnya Dua sih Titik sudutnya mister Iya Enggak Ini Dia titik sudut itu Pertemuan antara Dua garis nih Jadi sudutnya yang disini E, B, G Kalau salah satunya mister ya? Iya Coba kalau misalkan Dibikin Saya stop Stop presentingnya dulu Coba Saya buka jumpboard Ada gak ya? Whiteboard ini Oke Nampak gak ya? Nampak ya? Hmm Jumpboardnya nampak gak? Di tempat ini Itu harus bukasih Keling gitu dia mister Mister kasihnya Oh gitu Hmm 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 Oke Kalau gini Nampak? Oh nampak misal Oke Yaud Oke balik lagi Nah Ini dia ya Jadi kalau misalkan ada Jadi ada Jadi ada Kubus Hmm Aduh Kok kubus Agak Wah Agak jelas Ini disini Kayaknya perlu Stop share dulu Ini kurang bagus disini Pake ini aja Pake PowerPoint Boleh Masih buka Masih buka PowerPointnya Masih buka Masih buka 3D Yang ini Oke Udah nampak Belum 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 Ada Mister Oke Sudah Oke Oke Ya Nah ini dia Jadi Sudut antara BG dan BE Wah ini Oke ini Sudah muncul Saya Nah ini Ya Beri kasih warna Dulu Pemah Pennya Dan nampak Caranya Loh Kok belum muncul Ada Punya Ini Oh ini Oke Jadi Kalau misalkan Ada kubus Ya kan Nah Oke Kubus Oke Kubus A B J D E F GH Ya Terus Kalau ada Garis Kasih Warnanya Dulu Warno B Ijo Nah Sudut antara Aduh Surat Be Dan Be Nah Berapa Sudutnya Kan Gitu Ya Ya Mister Nah Jadi Caranya Bagaimana Buatlah Dulu Garis Nah Jadi Ketemuan Tambah Ada Tambahannya Jadi Rubah Dibuat Dalam Bentuk Segitiga Ya Ya Kira-kira Kalau Misalkan Disini Kan 4 4 cm Panjang BE Berapa 4 cm BE 2 BE BE Eh BE 4 Hati-hati Diagonal bidang Masih ingat Diagonal bidang Diagonal bidang Berapa Bentar Bentar Diagonal bidang Itu Akar Diagonal bidang Itu Secara rumus Apa A Akar 2 Kalau Diagonal ruang Baru A Akar 3 Berarti Kalau Dia 4 Berarti Panjang BE Berapa 4 Akar 2 Yes Panjang BG BG 4 Akar 2 Juga Terus Panjang EG 4 Akar 2 Nah Ini Namanya Segitiga Apa Segitiga Sama Haki Hati-hati Ketiga Sisinya Sama Segitiga Apa Ayo Bentar Segitiga Sama Duh Sama Sisi Iya Kalau Segitiga Sama Sisi Akibatnya Sudutnya Sama Besar Ya Nggak Iya Sama Besar Dan Sudut Dalam Segitiga Itu Kan Jumlahnya Harus 180 Ya Nggak Ya Nah Makanya Sudut 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 Alpha Ini Alpha Alpha Dia kan Sama Semuanya Sama Sama Berarti Dibagi Tiga 180 Bagi Tiga Berapa 180 Bagi Tiga 60 Iya Jadi Sudut Antara Garis BE Dan BG Sama Dengan 60 Dajar Iya 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 Oke Berarti Mister Saya mau Nanya Kalau Misalnya Itu Garisnya Ada Dua Berarti Kita harus Tambahin Satu Garis Gitu Ya Misal Penghubung Dia membentuk Suatu Ruangan Gitu Ya Ini sudut Antara Garis Dan Garis Kalau Sudut Antara Garis Dan Bidang Seperti Tadi Dasarnya Sudut Antara Garis Dan Bidang Adalah Sudut Garis Dan Garis Iya Contoh Lagi Misalkan Ada Hapus Dulu Ya Nah Gambarnya Jadi Ada Kubus ABCD FGH Gambarnya Nampak Ya Nampak Mister Jelas Oke Ini ABCD E F GH Terus Habis itu Tentukan Sudut Antara AG AG ini Dan AC Berapa Sudutnya Misalkan Alpha AG Dan AC Ya Ini kan Panjang Rusuknya Masih Empat Ya Kalau Digambarkan Di Kalau Digambarkan Di Ini Kita Coba Ganti Ini Coba Kita Delete Ini Juga Kita Delete Nah Jadi Sudut Antara AG AG Yang Ini Ya AG AG Dan AC AC Yang Ini Berarti Itu Ditambah Satu G Dari G Betul Tambahin Gas Lagi GC Ya Nggak Ini kan Sudutnya Nampak Kan Ya Oke Nah Kalau Diteruskan Disini Oke Berarti Kita Bikin Set Segitiga Gini Kan Set Ya Nggak Yang Ini Yang Ditanya Jadi A Ini C Ini G Ini G Berapa Sudutnya Ayo Panjang AC Berapa AC Itu Jagonal Bidang Itu Mister Kalau Empat Dia Empat Akar Dua Yes Pada Akar Dua GC GC Empat Akar Dua Juga Hati Hati Ini Bener Ini kan Rusuk Oh Iya Berapa Empat Astaga Terus AG AG Diagonal Ruang Empat Akar Tiga Iya Empat Akar Tiga Baru Dari Situ Untuk Menentukan Sudutnya Kita Nggak Tahu Sudutnya Berapa Besarnya Maka Menggunakan Bantuan Sin Atau Kalau Nggak Kos Atau Kalau Nggak Tangan Ya Boleh Menggunakan Sin Boleh Menggunakan Kos Atau Menggunakan Tangan Jadi Tangan Alpha Sin Alpha Kos Alpha Tangan Alpha Coba Kalau Sin Alpha Masih Ingat Sin itu Apa Lupa Juga Mister Semester Kelas 10 Sin Adalah Demi Perbandingan Sisi Depan Dan Sisi Miring Oke Sisi Depannya Berapa Coba Yang Berapa Sisi Depannya Yang Dari Mana Mister Yang Dari Alpha Ini Ini Mister Kasih Tanda Panah Sisi Depannya Itu Empat Ya Berapa Ya Keempat Terus Sisi Miringnya Empat Per Tiga Hati-hati Empat Akar Oh Empat Akar Tiga Sekarang Kalau Kos Kalau Kos Sini Itu Demi Kalau Kos Sami Ingat Sami Samping Sisi Samping Persisi Miring Sampingnya Berapa Itu Empat Akar Dua Yes Empat Akar Dua Sisi Miringnya Empat Akar Tiga Terus Kalau Tan Tan Itu Desa Sisi Depan Dengan Samping Depannya Berapa Depannya Empat Sampingnya Empat Akar Dua Oke Jadi Ini Tinggal Disanain Ya Kan Habis Jadi Satu Per Akar Tiga Yang Ini Bagikan Habis Jadi Akar Dua Per Akar Dua Yang Ini Akar Dua Satu Per Akar Dua Kalau Dirasional Jadi Berapa Yang Mana Bistar Mulai Dari Sini Satu Per Akar Tiga Dikalikan Berapa Per Tiga Kali Akar Tiga Per Akar Tiga Jadi Berapa Satu Per Tiga Akar Tiga Terus Yang Sini Akar Dua Hati Pengalinya Harus Sama Dengan Penyebut Akar Enam Akar Tiga Kali Akar Tiga Ya Oh Ya Jadi Berapa Yang Atas Akar Enam Yang Bawah Per Tiga Yes Terus Yang Ini Kali Akar Dua Per Akar Dua Berarti Akar Dua Yang Bawah Jadi Per Dua Akar Dua Ya Nah Ini Dia Jadi Kalau Pertanyaannya Tentukan Sudut Antara Garis AG Dan AC Yaudah Nanti Bisa Menjawabnya Dari Sin Berarti Sudutnya Adalah Arkes Ya Arkes Sin Sepertiga Akar Tiga Gitu Atau Bisa Juga Arkes Ya Cos Akar Sepertiga Akar Enam Ya Atau Bisa Juga Sudutnya Adalah Arkes Tan Tangan Setengah Akar Dua Oke Hesel Bisa 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 Mister Ada Ada pun Biasanya Nanti Disoal Kalau Dia Bentuknya Itu Tidak Istimewa Maka Dia Menggunakan Pertanyaannya Bukan Sudut Tapi Tentukan Sinus Sudut Yang Membentuk AG Dan AC Nah Itu dia Berarti Sinus Sudutnya Adalah Sepertiga Akar Tiga Nah Lantas Kalau Misalkan Menanyakan Sudutnya Bagaimana Kita Harus Ada Bantuan Kalkulator Ya Pakai Kalkulator Atau Mungkin Disini Ada Aplikasi Wolfarm Alpha Nanti Pas UTBK Nya Gak Mungkin Pakai Kalkulator Mungkin Dia Akan Ditanyanya Arkes Sin Gitu Sampai Tapi Kita Pengen Tahu Sudutnya Berapa Sih Gitu Ya Kita Bikin Arkes Arkes Sin Sin 30 Berapa Nilai Sin 30 Masih Ingat Sin 30 Lupa Mister Di buku Satunya Itu Nah Jadi Gini Untuk Sin Itu Kan Gini Oke Nah Untuk Sin Sin Kos Sin Kos Tahan Nah Ini Sudutnya Ini Sudutnya Dari mulai 0 30 45 60 90 Ya 0 Itu 0 Ya kan Abis itu Naik lagi Jadi Setengah Good Naik lagi Setengah akar 2 Naik lagi Setengah akar 2 akar 3 Baru 1 Kos itu Kebalikannya 1 1 Terus Setengah akar 3 Setengah akar 2 Setengah 0 Nah Tan itu adalah Pembagian Sin dan kos 0 Bagi 1 0 Terus ini Akar 3 Enggak Setengah Dibagi Setengah akar 3 Asalnya kan 1 per akar 3 Ya enggak 1 akar 3 Terus Yang ini Oh ini Diseranakan dulu Ini kalau dirasionalkan Jadi Seperti 3 akar 3 Oh iya Karena Kalian Betul Itu namanya Rasional Terus Habis itu Setengah akar 2 Bagi setengah akar 2 Berapa 1 Ya kan 1 Akar 3 Dibagi setengah Akar 3 1 Bagi 0 0 Eh 1 2 Tak terdefinisi Enggak bisa Oke Kembali Berarti Sin Yang nilainya setengah Sin berapa Yang nilainya setengah Sin 30 Yes 30 derajat Nah ini kita membuktikan Disini Bener enggak ya Rumus ini Arkes Sin 30 Arkes Sin setengah Arkes Loh Mana tadi Tentang Wolf Wolf Alfanya masih Arkes Sin Nah Arkes Sin setengah Nah ini kan Arkes Sin Jadi Berapa Sin berapa Nilainya setengah Itu maksudnya Iya Oh ini dia 30 derajat Betul ya Iya mister Sekarang kita kembalikan Tadi Arkes Sin Sepertiga Akar 3 Atau Disini boleh Dibikin Akar 3 Per 3 Iya kan Iya Oke Akar 3 Per 3 Kita ganti Sini Sini Ini Delete Nah Diganti Keyboardnya Keyboardnya Ganti matematika Dibuat Pembagian ya Oh Mana tadi Ini Delete Yang ini Akar tadi Akar 3 Per 3 Akar 3 Per 3 Oke Tutup kurung Di ini Kurung Ayo lah Kok malah Mantriknya keluar Kurung Malah Malah matriknya keluar Per 3 Per 3 Per 3 Per 3 Per 3 Tadi 1 Per akar 3 Boleh ya Atau Seperti Sama Jangan Biar Nggak Ngetik 2 Kali Seperti Nah Ini Ini Enter Set Nah Jadi Sudutnya Akan muncul Nah Ini Dia Jadi Sudutnya Adalah 35 koma 26 derajat Oh ya ini adalah sudutnya 35,26 derajat 26 derajat tidak mungkin sampai disitu hasilnya paling cukup arkesin gitu aja arkesin sepertiga ketiga asli situ paham ya paham paham Oke jadi itu khusus untuk sudut yang tidak istimewa kalau yang istimewa kayak tadi sudutnya 90 ya kan 45 terus lagi sudutnya 60 itu dia Oke Oke ya 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 paham berarti kembali ke soal yang disitu berarti ditulis lah ya saya mau nulis yang ini Sinkosten itu 35 itu terus dulu ya Oke misal Terima kasih. 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 Sifat dari segitiga sama sisi dia kalau dicari tingginya ini membagi dua sama besar ya enggak? Iya, sama kaki. Oke, berarti anggaplah disini O, T, O. Berarti panjang AO berapa? AO tiga akar dua. Yes, tiga akar dua. Tahu dari mana? Bagi dua, mister. Bagi dua, mister. Bagi dua. Bagi dua, mister, nama karbola berapa? Oke, berarti tiga akar dua. Ini boleh tulis tiga akar dua ya. Baru dibikinlah sudut. Ini samping sama miring. Berarti sami itu apa? Hubungan apa sami? Masih ingat? Sami itu kos. Good, kos. Kos alfa, sami. Ya udah, samping miring. Sisi sampingnya berapa? Sampingnya... Bentar, mister. Sampingnya sepuluh. Hati-hati, bukan? Yang sepuluh itu adalah miring. Miring, iya, astaga. Tiga akar dua. Yes, tiga akar dua. Terus? Oh, ya itu dibagi dua ya, mister? Betul. Miringnya itu baru sepuluh. Good. Jadi kalau misalkan mencari sudutnya, sudutnya berarti arkes kos tiga akar dua per sepuluh. Sepuluh. Ini dia sudutnya. Kalau mau cari dengan menggunakan aplikasi, tinggal di sini. Tapi mister, kalau misalnya nggak menggunakan aplikasi, sekedar sampai tiga akar dua per sepuluh, itu udah bisa juga ya, mister ya? Iya, bisa juga. Nanti pertanyaannya bukan sudut antara TA dan AC, tapi tentukan kosinus sudut. Nah, antara garis TA dan AC. Oh, iya, iya. Paham, paham. Oke. Kita coba cek ya dengan memaham apa. Tadi arkes kos ya. Iya. Arkes kos. Apa tadi? Tiga akar dua. Per sepuluh. Nah, tiga akar dua, akar dua, per sepuluh. Nah, ini dalam dua, per sepuluh. Nah, begitu ya. Aduh, kelebihan. Oke, enter. Nah, ini dia. Ya, udah dapat nih. Berarti sudutnya berapa? 64,9 derajat. Jadi, di sini adalah 64,9 derajat. Nanti? Oke, mister. Ada pertanyaan? Enggak, mister. Nah, untuk sudut antara garis dan bidang. Ini kan ada dua nih. Sudut ini ada dua. Kalau enggak garis dengan garis atau garis dengan bidang. Untuk garis dengan bidang, tinggal cari ya garisnya. Ya, contoh. Nah, ini mister apa dulu? Ke mana ya? Dan yang tadi. Oh, ini nih. Yang ini 3D ini. Nah, ini. Nah. Silakan ini ya. Iya. Hapus dulu. Hapus dulu. Oke. Jadi, kalau misalkan. Tentukan sudut antara garis AG. 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 Kita lupa, mister. Ag. Dan bidang ABCD. Bidang ABCD berarti yang bawah ini ya. Nah, berarti kita cari garis yang ada di ABCD. Iya kan? Iya, mister. Nah, di mana ujung-ujung garisnya itu adalah proyeksi. Nah, ini dia. G, kalau dijatuhkan itu mengenai titik apa? Apa mister tadi? G. Ini kan G. Kalau dijatuhkan. Kena ke titik apa? Iya, titik C. Paham ya? Nah, makanya. Nanti sudut antara garis dan bidang ini diwakilkan garis dengan garis ini dia. Garis AG dan garis AC. AC. Paham ya? Baru perhitungannya kayak tadi. Oke, mister. Nah, seperti itu. Terus lagi sudut. Nah, kalau ada begini. Sudut antara garis. Ini garisnya. Kita dilih dulu. Sudut antara garis CG dan bidang BCD. Sorry, bidang BCG. Nah, berapa sudutnya? CG dengan apa, mister? Bidang BDG. Nah, ini dia. Bidang BDG ini. CG, BD. G. BDG. Nah, ini juga. Ini. Sama ini juga. Nah, kan CG dengan bidang BDG. Iya. Nah, berapa sudutnya? Coba, mister. Ini kasih bidangnya ke sini. Ini ke sini. Nah, nampak bidang kan ya? Iya, mister. Ini bidangnya. Terima kasih. Gambarnya. Wah, betrek boleh. Betrek. Oke, ini ya. BDG. Kalau ditulis di sini. Kalau digambar. Miring dia, mister. Iya, betul-betul. Kan gini. Oh, ya mana, mister? Sama kan ya, mister? Iya. Nah, ini kan. Gini. Misalkan kubusnya gini. A, B, C, D, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini ya. Terus garisnya. Kita kasih warna merah. Nah, gini ya. B, D, G kan juga. Iya. Terus ini sama B, C. Nah, berarti kita cari garis yang ada di BDG. Di bidang BDG. Cari tengah-tengahnya. Iya, nggak? Iya. Nah, di mana garis ini tegak lurus. Nah. Jadi sudut yang dibutuh adalah sebelah sini. Oke. Oh, yang C pakai berarti ya, mister? Iya, betul. Ini anggaplah di sini O. Iya, kan? Jadi segitiga-segitnya gini dia. Nah. Nah. Ini O, ini G, ini C. Ini adalah sudutnya, ya nggak? Iya. Sekarang panjang CG berapa? Kalau panjang rusuk kubus 4 cm. 4, mister. Good. 4. Panjang OC berapa? OC itu. OC itu adalah setengah dari AC, ya nggak? Iya. AC itu adalah diagonal bidang. Iya. Dua akar dua. Yes, dua akar dua. Yes, dua akar dua. Didapat dari setengah kali empat akar dua, ya. Iya. Jadi dua akar dua. Jadi tulis dua akar dua. Ini kan siku-siku. Berarti panjang OG berapa? OG itu... Empat akar tiga, mister. Hati-hati. Bukan AG. Kita hitung menggunakan Pitagoras. Akar dari... Oh iya. Astaga. Berapa? Pitagoras. Berapa jadinya? Empat. Oke. Empat kuadrat ya, mister? Empat kuadrat ditambah. Ditambah dua. Akar dua. Pangkat dua. Kuadrat. Berapa? Enam belas. Terus. Sampra. Empat kali dua, ya. Kali dua, ya. Nah, berarti jadi... Enam belas tambah. Lepas lupan. Empat kali dua. Iya, lapan. Astaga. Kira-kira. Berarti? Dua puluh empat. Yes, dua puluh empat. Dibuat ini empat kali enam, kan, ya. Empat kali, ya. Atau empat berapa? Dua akar enam. Yes, dua akar enam. Nah, di sini dua akar enam. Oke, berarti kita bisa menggunakan kos, ya, kan? Atau menggunakan sin, atau menggunakan tang. Kita coba menggunakan kos, ya. Ini kan kos sampingnya yang ini, ya. Kos. Kos alfa sama dengan. Masih ingat kos semboyinan tadi apa? Sa-mi, ya enggak? Sa-mi, ya. Sisi sampingnya berapa? Sampingnya dua akar dua. Oh, hati-hati. Di sampingnya. Eh, dua akar tiga. Dua akar enam. Bukan, sampingnya. Ini ya, sudutnya ini posisinya. Sampingnya ini siapa? Ini dia. Inilah. Oh. Ini, ini. Siapa nih? Iya, empat. Wah, hati-hati. Jadi samping itu yang bergabung dengan sudut itu. Terus miringnya? Dua akar enam. Dua akar enam. Yuk, sedanain jadi berapa? Dua akar enam. Dua per akar? Per enam. Akar enam. Kalau dirasionalkan, berarti dua per akar enam dikali? Di akar tiga. Akar enam ya, misalnya? Belum. Kali akar enam per akar enam. Ya, cara merasionalkan dikalikan dengan bentuk akar dari penyebutnya. Oh, iya, misalnya. Jadi di sini, dua per akar enam kali akar enam berapa? Enam. Akar enam. Oke, berarti diseranain jadi satu per? Enam. Cukup dulu. Enam bagi dua berapa? Tiga. Tiga. Tiga akar enam. Akar enam. Ini cosinus alfa. Jadi, kalau mencari sudutnya alfa sama dengan arkes, ya, cosinus sepertiga akar enam. Berarti? Iya, mister. Kalau mau berapa sih besar sudutnya? Ya, kita lihat aja. Besar sudutnya. Menggunakan warform alfa. Tadi arkes, cos berapa tadi? Seper? Seper tiga. Seper tiga. Akar enam. Akar enam sini, ya. Oke. Enter. Tetap. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ada muncul. Terima. Terima koma dua enam derajat. Jadi, besar sudutnya adalah tiga lima koma. Tua enam derajat. Tiga lima koma dua puluh enam derajat. Oke. Sampai sini? Ngerti? Ngerti, mister. Atau pertanyaan? Enggak, mister. Paling saya yang lupa-lupa yang sin costan itu kadang suka kembali. Coba yuk, dites sekarang. Sin, kalau sin dari mulai 0, 30, 45, 60, 90. Berapa? Sin 0 berapa? Ayo. Sin 0. Terus? Sin 30, setengah. Good. Sin... Bentar, mister. Saya sambil tutup mata ini. Sin 45, setengah akar dua. Yes, terus? Sin 60, itu... Setengah... Eh... Betul-betul, naik-naik. Pokoknya deposit naik. Setengah akar? Sin 60, itu setengah akar tiga. Yes, terus baru? Sin 90. Sin 90, itu satu. Good. Nah, kalau kos kebalikannya, dari urutannya, dari yang tertinggi ke terendah. Yo, kos 0 berapa? Kos... Kos kan itu, mister? Kos 0 itu satu. Good. Kos 30, itu setengah akar tiga. Good. Kos 45, setengah akar dua. Good. Kos 60, setengah. Kos 90, 0. Ya. Nah, kalau tan itu pembagian antara sin dan kos, ya nggak? Ya. Oke, tangan 0. Tan 0 itu 0. Terus? Tan 30, itu sepertiga. Iya, mister ya? Sepertiga, akar tiga. Oh, berarti itu langsung yang dihasilnya di bawah tadi ya, mister? Betul. Kalau mau itu, posisinya masih satu per akar tiga, gitu. Oh, iya. Terus? Tan 45, itu... Akar tiga. No, 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 no. Tanpa 5, kan setengah akar dua dibagi setengah akar dua, berapa? Satu, aset. Satu, good. Tan 60. 60, itu akar tiga. Good. Tan 90, tak terhingga? Ya, tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Kan satu bagi nol, enggak ada hasilnya. Tapi, kalau dia mendekati 90, kayak 89,99, itu menekutkan terhingga. Jadi, kita buktikannya di Wolf of Alpha. Misalkan, di sini, kita bikin. Nah, tadi ya, sin 30. Nah, sin 30 sama dengan berapa, ya? Sin 30. Tengah, ya enggak? Tengah, iya enggak, mister. Tan, ada tan 45. Tan 45. 45 sama dengan 1, benar enggak, ya? Nah, iya enggak? Sama dengan 1, kan? Nah, kalau tan 90, kira-kira ada enggak ya jawabannya? Tan 90. Tuh, 90. Ya, iya enggak. Nah, tak terdefinisi. Tapi, kalau dia, dia ada dua jawabannya. Ada tak terdefinisi titik sama tak hingga. Artinya, kalau mendekati 90, itu tak terhingga. Misalkan, 89. Tan 89 berapanya? Oh, tan 89 itu adalah 57, coba kalau tan 99, berapa? 89, 99,99, kan mendekati 90 itu. Tuh, udah, min berapa itu? Udah banyak nih, ya? Min 1,99, 50. Nah, banyak sekali itu. Pokoknya mendekati. 89,9. Jadi, dia akan semakin besar, ya? Iya, mister. Oke, bisa ya? Iya, mister. Oke, jadi itu karena waktu sudah habis. Oke. Thank you for your attention. Terima kasih. Mudah-mudahan berlumpa ak. Dan nanti, mister rekamannya dikasih ke, ini ya, ke Hazel ya. Oke, mister. Bisa dipelajari ulang dan bisa mencatat tiga soal dari tadi. Iya, mister. Sudah saya catat. Oke, buat. Jadi, buat dengan kata-kata sendiri biar lebih natural, ya. Oke, mister. Terima kasih, Hazel. Terima kasih, mister. Dan selamat malam. Salam sehat. Salam untuk ulang jalan. Oke.